Intro Hadirin yang kami hormati Selamat pagi dan selamat datang di Aula Barat Institut Teknologi Bandung Pada hari ini, Rabu 1 Maret 2017 Kita akan bersama-sama mengikuti acara kuliah umum Bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan Dengan topik Tantangan Pemerataan Dalam Pembangunan Indonesia Permasalahan dan Solusi Acara ini merupakan bagian dari mata kuliah Studium General KU 4078 Sebagai acara pertama, kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Hadirin dimohon berdiri Terima kasih telah menonton Indonesia Panah airku Panah kumadah Disana Aku berdiri Jadi panah airku Panah kumadah Panah Airku Panah airku Panah и Panah ранu Indonesia bersatu Hibatanku, hiduplah negerimu Langsaku, rakyatku, semuanya Bangunlah jiwanya, bangunlah padanya Untuk Indonesia raya Indonesia raya, merdeka, merdeka Hibatanku, negerimu yang ku cinta Indonesia raya, merdeka, merdeka Hiduplah Indonesia raya Indonesia raya, merdeka, merdeka Anakku, negerimu yang ku cinta Indonesia raya, merdeka, merdeka Hiduplah Indonesia raya Hadirin kami persilahkan untuk duduk kembali Selanjutnya kita akan mengikuti penyampaian sambutan Dari Rektor Institut Teknologi Bandung Yang sekaligus membuka acara pada hari ini Kepada Profesor Dr. Insinyur Kadarsa Suryadi Kami persilahkan Yang terhormat dan kita muliakan bersama Bapak Menteri Koordinator Maritim Republik Indonesia Bapak Jenderal Luhut Binsar Pajaitan Juga disini hadir segedap jajaran pimpinan dari Kementerian Koordinator Maritim Pak Ridwan, Pak Purbaya dan juga segedap pimpinan dari tempatnya Pak Luhut Rektor ITB Profesor Joko Santoso dan juga senior advisor untuk saya Para wakil rektor Para dekan Rekan-rekan Pejabat di lingkungan ITB dan para dosen Serta karyawan-karyawati Dan yang saya banggakan Adik-adik mahasiswa Juga disini hadir para undangan dan media pers Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera untuk kita semua Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT Berkat rahmat dan ridonya kita semua diberikan waktu yang luang dan kesehatan Sehingga bisa bersama-sama berkumpul Bersama dengan Pak Luhut untuk mendengarkan paparan beliau tentang kuliah umum di pagi hari ini Pak Luhut perlu kami sampaikan bahwa ini adalah suatu kuliah umum yang istimewa Karena ini adalah satu hari menjerang Dies Natalis ITB Yang akan kami rayakan besok Jadi ini suatu kuliah umum yang langka terjadi Dan juga dalam rangka 100 tahun ITB Yang kita sebut pendidikan tinggi teknik di Indonesia Yang tahun 2020 tanggal 3 Juli akan menjalani usia 100 tahun Sejak lahir pertama kalinya Dan juga Adik-adik mahasiswa hari ini Kita akan mendengarkan bersama paparan dari Pak Luhut Tentang bagaimana kepemimpinan Juga perkembangan terakhir di Indonesia saat ini dan juga ke depan Saya kira ini penting sekali untuk bekal kita semua Saya tidak akan berpanjang lebar karena Pak Luhut juga punya waktu yang sangat terbatas Oleh karena itu kita sekali lagi berikan apresiasi karena beliau dengan jadwal yang sangat ketat Masih menyempatkan hadir di pagi hari ini Dan saya dengar nanti jam 12 harus ada di Bogor Jadi kita berikan aplaus pada Pak Luhut yang atas perhatiannya pada kita semua Baik saya kira saya tidak akan berpanjang lebar Kita langsung persilahkan Pak Luhut Terima kasih untuk perkenannya hadir di tengah kami semua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin yang kami hormati Kita akan memasuki acara utama pada hari ini Yaitu kuliah umum yang akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Jenderal Purnawirawan Luhut Bin Sar Panjaitan Dengan topik tantangan pemerataan dalam pembangunan Indonesia Permasalahan dan solusi Sesi kuliah ini akan dipandu oleh Moderator Prof. Insinyur Riki Lukman Tawekal MSA PhD Kepada Jenderal Purnawirawan Luhut Bin Sar Panjaitan Dan Prof. Insinyur Riki Lukman Tawekal kami bersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Baiklah kita mulai acara ini Sebelumnya mungkin saya kembali ucapkan terima kasih Kepada Pak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Atas kesediaan dan kehadirannya dalam kuliah umum Stadium Jenderal ini Sebelum kita mulai Mungkin saya bacakan sedikit Karena waktu Pak Menteri yang sangat padat Dan CV-nya panjang sekali Pak Jadi saya coba summary Jadi dari pendidikan Pak Luhut ini adalah Maaf dikoreksi Pak kalau salah Pak Lulusan dari Akabri tahun 70 ya Dengan predikat lulusan terbaik Kemudian sebagian besar karir beliau adalah di Kopassus Dan mendapatkan pangkat Jenderal di tahun 99 Nah di dalam pemerintahan Pak Luhut ini pernah menjadi Sebelumnya mungkin tahun lalu pernah juga memberikan Studium Jenderal sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Di Studium Jenderal tahun lalu ya Dan sebelumnya juga di masa pemerintahan Pak Presiden Abdulrahman Wahid Beliau menjadi Menteri Pendulisan dan Perdagangan Dan juga sebelumnya menjadi Duta Besar di Singapura Dan mungkin sedikit yang menurut saya Perlu dikemukakan disini Beliau setelah pensiun dari tentara Juga mulai bisnis Bisnis di tahun 2004 mulainya Pak Dan disini perusahaannya adalah Kalau boleh saya sebutkan Pak PT Toba Barat Sejahtera Dan statusnya sudah di Stock Exchange Jadi beliau adalah tentara Terlibat dalam pemerintahan Dan juga sebagai bisnismen Baik untuk mempersingkat waktu Mungkin kami bersihkan Pak Lut Untuk memberikan cerah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Rektor yang saya hormati Dan saya banggakan Profesor Joko Rektornya beliau penggantinya sekarang Jadi kalau orang Madura selalu bilang begitu Gubernurnya selalu tetap Pak Jadi yang sekarang penggantinya Jadi Pak Joko ini Saya kenal waktu beliau jadi Rektor ITB Pak Moderator Bapak-bapak guru besar Serta para adik-adik mahasiswa yang saya cintai Saya banggakan Nama saya Luhut Panjahitan Saya dilahirkan hampir 70 tahun yang lalu Di Pinggir Danotoba Tepatnya di Kota Miskin Di Simargala Saya dibesarkan sebenarnya di Pakan Baru Jadi saya berumur 2 tahun Sudah dibawa ibu saya Ibu saya itu tidak tamat SD Ayah saya itu Kemudian masuk tentara Kemudian tentara Pensiun Dini Tahun 47 gitu 48 Kemudian jadi supir Supir bus Supir bus Ibu Alibuali Jadi Saya ini anak seorang supir Supir bus Terus ibu saya tidak tamat SD Kami 5 anaknya 5 anak ibu saya Ayah saya Almarhum 22 Saya yang paling besar Nomor 2 adik saya Dari UI Menyelesaikan PhD nya di Boston U Terus kemudian adik saya nomor 3 Lulus dari UI Kemudian sekolah di Menyelesaikan masternya di Perancis Kemudian yang keempat Adik saya Ruth Perempuan Menyelesaikan sekolahnya di ITB ini Dan kemudian Menikah suaminya ITB juga Kemudian adik saya yang kecil Terakhir ke ITB juga Jadi Praktis Kami dari keluarga Anak supir Ibu yang tidak tamat SD Itulah Fact of life Jadi Misteri hidup itu kita tidak tahu Jadi bapak ibu Adik-adik sekalian Anak-anakku Tidak usah pernah ada kecil hati Kamu Dari keluarga mana Kamu boleh kecil hati Kalau kau hanya korupsi Mencuri tidak disiplin Itu kau boleh kecil hati Lain dari itu You have to be Proud Ya kau harus bisa Itu Karena saya yang merasakan Saya lahir dari itu tadi Jadi Apapun Sepanjang kau mengikuti pendidikan yang baik Kau punya hati yang baik Ya kau punya disiplin yang baik Kau mau berbuat yang baik Kau akan jadi somebody You never know what's going to happen to you Itu nasihat saya sebagai orang tua pada kamu Kamu tidak perlu berpikir yang terlalu banyak-banyak Kau fokus pada pekerjaanmu Nah mungkin itu mengajarin saya Selama saya jadi militer di Kopassus 22 tahun Membuat saya itu selalu fokus pada bidang saya Dan saya cepat melihat Menterjemahkan Apa yang bisa membuat baik pada orang banyak Tidak hanya pada kepentingan saya sendiri Nah ini menurut saya penting Anda belajar Anda disini orang-orang terpilih Dari apa namanya Dari seluruh penjuruh Indonesia Saya lihat slide pertama Misalnya di TV ini Ada mahasiswa 22 ribu Next slide 22 ribu ya Ini ada 22 ribu mahasiswa Ini ya Juhl Anu Peringkat ITB sekarang Saya senang ini peringkat-peringkat ini Karena Saya dengan Pak Rektor suka Challenge itu Masa MIT aja yang hebat Emangnya MIT apa sih Masa yang anu apa Singapura itu aja Apa namanya Nanyang Itu saja yang hebat Masa enggak Sekarang saya lihat di TV Sudah Asia ini Tapi ini menurut saya masih anu lagi Masih bisa lebih bagus Menurut saya banyak administrasi sebenarnya Di TV Jadi ini menurut saya Kita anukan Jadi saya lihat ini Rankingnya membaik Jadi mungkin leadership Pak Rektor juga Makin patent juga Tepuk tangan dulu buat Rektor ini Jadi Anda harus bangga pada institusi Anda Menjadi institusi makin baik Karena itu penting Kamu kerja kemanapun Sekarang dulu kita asal lulusan luar negeri Kita bilang Oh lulusan Amerika Sekarang kalau saya tanya Di iFelix enggak Saya tanya IPMu berapa Kalau di bawah-bawah 3 aja GPA-mu Thank you lah kau Dari mana Jadi orang sama aja Orang sudah mulai melihat Quality You are talking about quality We are not talking only in quantity Ini adalah lulusan ITB Ini di kantor saya Direkrut oleh Pak Ano Pak Purbaya Ini yang membantu saya Orang-orang patent juga Saya kenal dulu Pak Ridwan ini Pak Ridwan berdiri dulu Ini ketua alumni ITB Jadi kalau Tidak patent-paten Saya enggak mau juga Biasa-biasa aja Apa enggak lebih pintar dari saya Saya enggak mau rekrut Kalau sama-sama dengan saya aja Akeh itu saya bilang Ini Pak Purbaya Ini makroekonomi Tapi dari ITB Ini dari elektro dari ITB Ini salah jurusan juga PhD-nya dalam makroekonomi Dan hanya berapa orang Makroekonomi Indonesia Dan sekarang Yang membantu saya Yang membantu presiden Mendesain mengenai ekonomi Yang nanti saya akan Dongeng banyak ini Itu yang mereka-mereka ini Jadi kalau orang-orang bilang Kita tidak desain dengan bagus Ya berarti something wrong Dengan ITB juga Ya karena yang kerjain Orang-orang ITB juga Jadi kalau kalian hati-hati Kalau mau ngertik pemerintah Lihat dulu gitu loh Oh ini kerjanya Purbaya berarti something wrong Dengan pendidikan dia Sama Pak Ridwan Ya next slide Ini saya kira Mahasiswa ITB Cukup bagus 22 ribu Dan ini saya pikir Saya senang Angka S3 Dan cari dokter itu Paling susah menurut saya Di ITB Wah itu adik saya cerita Waduh tobat saya lihat ITB ini Adik saya yang perempuan itu Cerita Dia ambil dokter Dia bilang Di Amerika itu schedule Sini waduh Dia dibantai terus kita Jadi berarti apa Memang kualitasnya bagus Jadi kita harus bangga ini Ya hanya saya ini penting Tadi saya di pesawat Dikomplain oleh Pak Purbaya Dia bilang Waduh kok elektro saya jadi segini gitu Yang masih tinggi juga saya bilang Ini Saya kira Komposisi yang bagus Karena kita perlu informatika Apa namanya Mana dia Elektroinformatika ini Kita sangat perlu Karena sekarang teknologi itu Menjadi acuan kita ke depan Komposisi mahasiswa juga Saya lihat menarik Di ITB ini Memang ternyata Next slide Ya ini Ya memang dari Jawa Barat Lebih banyak Tapi yang saya kagum itu Orang Batak memang hebat-hebat juga nih Memang kalau di ITB Dia bilang Itu teknologi Batak Ya boleh juga Bapak saya itu Pak Ano Pak Rektor Itu maunya saya masuk ITB Dia bilang Pokoknya Luhut kau harus ke ITB Dia taunya ITB Almarhum Gak ada sekolah lain gak ITB itu sekolah gitu Saya bilang bahaya juga nih Bapak saya Jadi saya padahal gak mau Saya mau masuk Jadi tentara gitu Jadi saya daftar juga Tapi saya daftar yakmil Terima akmil dulu Saya langsung lari ke yakmil Bapak saya bilang Kau ngapain jadi tentara itu Gaji tentara itu berapa Harus ITB Saya bilang Aduh saya Paya juga Makanya kalau saya datang Terus terang saya bangga Walaupun saya gak pernah lulusan ITB Ya saya pernah juga lah Kasih kuliah disini gitu lah Jadi Ya itu Jadi anda yang sudah Dalam ITB sekarang Itu bahasa Bahasa bataknya Chance never come twice Kau manfaatkan itu Untuk kamu benar-benar Berkarya Benar I'm serious Sebagai orang tuamu Chance never come twice Kesempatan itu gak datang dua kali Kamu datang sini Kau fokus studimu You have to do the best Kalau GPA mu di bawah Tiga aja orang Lihat sebelah mata Trust me Tadi saya senang tuh GPA itu tadi Next slide Ya Ini Tadi masih rata-rata Tiga koma dua tiga Harus lah Jadi seperti ada yang GPA nya Tiga koma lapan Saya kasih scholarship Dari tempat saya Di magelang sekolah Itu anak-anak Orang-orang miskin Karena saya merasakan itu Tiap tahun Sudah delapan tahun Itu dari TB ada yang Tiga koma sembilan Ada yang empat Ada yang Ada di UGM Ada di mana Itu anak tukang Apa namanya Tukang Apa itu Di kantor kelurahan Ya IQ nya 136 Karena kita tes IQ nya kita tes Kemudian keluarganya Kita lihat Ya itu Next slide Nah ini juga Penelitian Nah penelitian sekarang Presiden itu pengen Ini TB Anggarannya segini Nah penelitian itu Kita mau Tadi saya bicara sama Pak Rektor Karena sekarang itu Kita melihat Perhatikan BBPT BBPT itu Anggarannya kira-kira Sama segini Nah ini namanya Kalau orang Batak bilang Selawin Jaluk Selamet Ya itu Anggarannya cuma 1,3 triliun Bagaimana dia mau bisa Melakukan penelitian Saya lapor presiden Tiga minggu lalu ya Pak Selesai itu Saya bilang Pak presiden Tidak mungkin Pak Presiden bilang Benar ya Pak Luhun Lah ya Pak Kita akhirnya Memakan Menderima produk orang saja Padahal di ITB Di ITS Di UGEM itu Anak-anak pintar Indonesia Nah ini harus kita Perbaikin Ini pemerataan lagi Jangan ITB itu Hanya orang pintar Di Jawa aja Harus nanti Kalian lihat dari Ekonomi Saya akan gambarkan Betapa ketimpangan Kita disana-sini Yang harus kita Perbaiki bersama-sama Dan itu bukan Pekerjaan satu hari Sampai era kamu juga Itu masih pekerjaan Tapi kami sekarang Memulai Bahwa itu menjadi Masalah Kita address Masalah ini Kita perbaiki bersama-sama Dan saya minta World Bank Ya Rodrigo itu Kerjakan dengan kami Dia melakukan pelitian Dia kritik Pak Purbaya Kadang-kadang Pak Purbaya Ngkritik dia Tadi di pesawat Eh Pur Lu dikritik tuh Sama si Rodrigo Dia bilang Saya udah baca angkanya Pak Masih saya tanya lagi Kok ada yang beda Angkanya dengan saya Jadi Apa diskusi-diskusi Ilmiah ini Dengan lapangan Itu harus kita lakukan Next slide Kemudian Kondisi global ini Saya kira penting Anda ketahui Next slide Ini sekarang Kalau kita lihat Ekonomi dunia ini Sekarang selama 10 tahun terakhir itu Itu gak Membaik Keadaannya itu Apa namanya Ya seperti data ini Anda lihat Tidak membaik Nah kita hidup Sekarang dalam Keadaan global Ekonomi yang tidak bagus Kita masih bisa survive Kita masih bisa tumbuh 5,02% Yang sebenarnya Menurut hitungan kami Masih bisa tumbuh Lebih besar dari itu Kalau kita melakukan efisiensi Di sana sini Saya sebagai Menko Maritim Bersyukur Karena saya Mengalami banyak Penugasan di pemerintahan ini Jadi saya bisa melihat Betapa banyak Inefisiensi kita Nah secara global sendiri Anda lihat 33% Itu dikontrol mereka ini Trump Si Lepang Perancis Yang mungkin dia bakal menang Mungkin ya Nah ini orang-orang Yang ekstrim agak ke kanan Yang berfikirnya Keliatannya cenderung Inward looking sekarang Tadi kita baru lihat Si Trump mengatakan Dia naikin budget Angkatan bersenjatanya Saya bilang gila lah ini orang Untuk apa dia bikin Trump ini Ini Walaupun pragmatik Tak jelas juga barang ini Nah kita hidup disitu Nah kita bagaimana Bernavigasi Supaya kita juga bisa survive Karena kalau tahun 98 Kita ekonominya Collapse Krisis Dunia global ekonominya bagus Sekarang global ekonomi ini Tidak bagus Kalau kita sampai Jeblok Tidak ada yang bantu kita Kenapa Masing-masing punya masalah Ini paradoks Jadi Anda semua Mesti paham yang muda-muda Kita mesti menopang Supaya ini kita bisa terus jalan Kita bisa tumbuh Tahun ini kita harapkan 5,2 5,3 Tapi Pak Purbaya itu Bilang sama saya Pak kalau Kita slightly Makin Bisa mendorong Apa namanya Pengocoran dana ini Lebih lancar Saya masih yakin 5,4 Ini orang ITB yang ngomong Lu berdiri dong Biar didengerin tuh Bagaimana Pak Pur Ya Jadi Pak Purbaya ini Punya data Maaf ya Saya bukan muji-muji dia Ya kenapa saya pakai Memang karena dia hebat Kalau dia gak hebat Saya gak pakai juga Kalau ilmu dia Di bawah-bawah saya Saya anula Tapi ilmu dia Dia punya data ekonomi kita Sejak hampir 16 tahun Pur Data itu 16 tahun Jadi dia mempunyai Satu model Yang betul-betul Memang bisa menggambarkan Memproyeksikan Keadaan ekonomi kita Dan itu saya Pengalamin dengan dia Waktu saya kepala Staf Presiden 2015 Itu ekonomi kita Sudah begini betul Akhirnya saya tanya Pur gimana nih Mau begini terus Nyungsep kita ini Dia bilang Mbak Pak Kita harus melakukan Perubahan ini Dia bikin gambaran Angga-angga Segala macam Kita bisa di bounce Itu kuartal ketiga Keempat Tahun 2015 Ekonomi kita di bounce Itu dia Saya bawa ketemu Presiden Dia kasih paparan Presiden Presiden sakit gigi Denger paparan dia Dia bilang Pak Luhut Ini Pak Purbaya kok Gak pernah cerita baiknya Ya memang jelek Pak Mau diapain gitu Tapi bener loh dia Nah itu Tapi bener Presiden lakukan semua Terutama waktu kita proses Pengambilan keputusan subsidi Karena Pak Purbaya bilang Pak Presiden Subsidi Bapak harus cabut Karena itu Dua ratusan triliun Itu membebani Fiscal room kita Kalau itu diambil Itu dimasukkan tadi Pada infrastruktur Dan sebagainya Lontorkan Itu akan membuat Ekonomi kita jalan Nah pinjaman kita dari luar Bukan untuk membayar Subsidi Atau uang yang hangus Tapi untuk membangun Proyek-proyek Yang apa namanya Yang punya apa Nilai tambah Yang memberikan Payback kepada kita Nah ini yang kita hadapi Global sekarang ini Kita bersyukur Pak Banyak kita yang Bersyukur Kita bilang kurang ini Kurang Pemerintah ini Yang memang kurang banyak Tapi itu datang Dari yang lalu Yang kita harus perbaikin Dan kita akan selesai Jangan kita pikir Ini selesai Nanti Presiden Jokowi Bertakta 10 tahun Misalnya kalau itu Maka selesai Sampai generasimu Itu akan masalah Yang akan kalian hadapi Karena Pak Ya lihat Amerika sama aja Amerika debunkerasi Yang begitu besar saja Sekarang baru mulai Dengan Spending untuk infrastruktur Karena Pak Infrastruktur itu Membuat pergerakan ekonomi Di dalam Yang banyak kita dikritik orang Tapi saya harus Jujur ngatakan sama Anda Saya baru balik Dari Indonesia Timur Kita lihat Ternyata Harga-harga di Indonesia Timur Itu sekarang Menurun sampai 22% Karena tol laut Yang sudah mulai Berjalan Dan kita dari waktu Ke waktu Progressnya itu Sekarang makin baik Next slide Ini saya waktu Di Davos Di World Economic Forum Pada bulan lalu Pada bulan Januari Saya jelaskan disitu Saya betul-betul Terkaget-kaget gitu Loh Kok orang ini Apresiasi sekali Dengan apa yang kita buat Mereka melihat Oke Kalian bicara tadi Pertumbuhan Kalian bicara Pemerataan Karena saya katakan Program pemerintah Ini baru terjadi Sekalang yang saya tahu Sepanjang yang saya tahu Ada tadi Pertumbuhan Tapi sekaligus Ada pemerataan Karena pemerataan itu Equality tadi Itu jadi isu Karena itu yang menimbulkan Masalah-masalah Radikalisme Masalah-masalah Apa namanya Instabilitas Dan sebagainya Sebab kalau orang miskin semua Bayangin ada orang miskin Kita lihat misalnya Teroris yang dapat Ditangkap kemarin Keluarga miskin Adik-adik semua Keluarga tidak punya Yang kesehatan saja Susah Lah kalau itu tidak diperbaikin Bagaimana Kita bikinlah Dana desa Kita bikinlah Tadi apa BPJS Kita bikinlah Semua program itu Untuk membantu itu Kita habis 500 triliun Untuk 5 tahun ke depan Untuk program itu Sehingga kalau Anda lihat Program tadi Pertumbuhan Dan program pemerataan itu Jalan secara paralel Kalau Anda lihat Selanjutnya Pertumbuhan ekonomi Indonesia Next slide Itu kita lihat Seperti ini Kita sebenarnya Kalau kita lihat Di negara-negara BICS ini Indonesia itu Yang ketiga Ini data ini Ini yang bikin purbayang Mudah-mudahan dia tidak salah Tapi ini saya sajikan juga Di World Economic Forum Semua mengatakan Iya Ini Indonesia Kita kadang-kadang Tidak sadar Wah ini masih jelek Memang semua jelek kok Tapi bahwa kita baik Membaik Yes Ini juga tadi Anda lihat Negara-negara ASEAN Ini jangan dihitungan Negara-negara baru Kita di ASEAN Mungkin apa Negara yang paling relatif Paling stabil Sekarang ekonominya Kemarin saya ketemu Dengan Pak Najib Saya makan malam Sama dia Dua minggu lalu Di Jakarta Dia bilang Pak Luhut Your economy is very good You know what Gitu-gitulah Membiasakan orang Malaysia Bahasa Inggris terus Beliau ini Cerita sama saya Kalian lucky you You have Very simple president Ya dia puji Dia bilang You have a very beautiful Program Ini Pak Ini adik-adik sekalian Next slide Sekarang Ini kalau Anda lihat Akibat daripada Reformasi yang kita lakukan itu Ini kita ambil subsidi Tadi yang hampir 77% itu Itu meningkatkan Pendidikan Infrastruktur dan Kesehatan Sekarang kita bingung Sendiri Mengasalah pendidikan Kemarin Ibu Seri Muliani laporan Anggaran itu Pak Rektor Sekarang kelebihan Pak Tidak bisa diserap Anggaran pendidikan Akhirnya dibikinlah Dana abadi itu Untuk scholarship Scholarship itu Dana abadinya Sekarang sudah hampir Dekat 30 triliun Lebih sorry Sekarang sudah bisa ngirim Berapa ribu orang Satu tahun Untuk ambil master PhD keluar Jadi tibi Lamarin aja Pak Kalau gak ada yang bisa Awas Lu siap Ambil S2, S3 mu Di mana Tapi harus masuk Top school Di seluruh dunia Sekarang dananya Sangat besar Kenapa Kami percaya Bonus demografi kita ini Kalau tidak kita isi Dengan pendidikan Itu akan backfire ke kita Nanti generasi kamu Yang akan mengalami Kami sebagai generasi Yang sudah Fading away Itu harus mempersiapkan Itu yang kami lakukan sekarang Dan itu harus detail Mengerjakannya Saya ulangi ya Harus detail Mengerjakannya Tidak bisa hanya bicara Tataran makro saja Tapi kalau If you don't go down To the ground You don't know What's really going on On the ground Di bawah itu Banyak masalah Yang kecil-kecil Menimbulkan Hambatan Next slide Ini alokasi itu Kita ambil Dari 200-an triliun itu Kita bagilah ini Itu sekarang Anda lihat Pemerhatan itu Dana desa tadi Pembangunan infrastruktur Di mana-mana Itu Anda lihat Di mana Anda persigit Asalnya kan kalian ini Banyak dari hampir seluruh Indonesia Lihat aja Terjadi pergerakan ekonomi Misalnya di NTT Di NTB Tidak pernah Lihat triliunan rupiah Dana Sekarang 2-3 triliun per tahun Di program Untuk bikin bendungan Untuk bikin jalan Untuk bikin listrik Di sana Sehingga ekonominya juga jalan Pemerhatan sudah jalan Jalan tapi tetap juga Kita belum puas Masih jauh dari rasa puas kita Tadinya saya pikir Setelah 2 tahun akan baik Tidak Jadi kerusakan yang selama ini Kita biarkan Tidak kita lihat Itu butuhkan paling tidak 5 tahun Baru itu bisa mulai Kelihatan buahnya baik Next slide Ini juga tadi Peningkatan akses pelayanan kesehatan Juga meningkat Membaik terus Karena tadi dana itu Next slide Ini juga peningkatan akses Melayana pendidikan Juga sekarang Ya cukup membaik Ya bantuan sekolah Dan sebagainya Kita berikan Kita tidak mau Orang tidak bisa sekolah Ini kemarin Jadi salah satu diskusi kami Dengan World Bank Karena World Bank itu Melihat masih Ada ketimpangan-ketimpangan Yang cukup besar Saya setuju Dan itu memang harus Kita perbaiki satu persatu Tapi tadi yang dibilang oleh Pak Ridwan di pesawat Kadang-kadang anomali juga Ternyata banyak Anak-anak orang miskin juga Yang masuk kepada pendidikan yang bagus Itu juga menjadi top student Jadi tidak serta-merta begitu Walaupun tentu Persentagenya kecil Kemudian peningkatan kemudahan berusaha Juga kita jalan Next slide Ini sekarang Ini ya Ini sekarang kita baik Meningkat 15 Apa 15 apa Level Kenapa Presiden itu Merintahkan semua Masalah-masalah yang Apa namanya Yang mempersulit Orang investasi Indonesia Kita ambil Tentu dengan sesuai Aturan-aturan Dan kita benchmark Dengan negara-negara Yang sedang membangun Seperti kita ini Misalnya apa APBN kita itu Kan hanya mampu 30-35 persen Untuk membiayai Infrastruktur ini Lainnya harus PPP Tadi saya dengan Pak Rektor Bicara Sekarang kita dorong Ada peraturannya Tapi tidak dieksekusi Itu yang saya katakan tadi Detail Misalnya kemarin datang ke saya Ada satu perusahaan Dia mau bikin Ditakalar Pelabuhan laut Terus Saya tanya Loh kenapa Ya Pak ini sudah Kami ajukan berapa lama Gak beres Loh kok gak beres Kamu mau investasi Iya Pakai siapa Duitmu Duit saya Pak Bisa Bisa Pak Jadi apa Eh saya minta izin aja Eh saya telepon Menteri Perhubungan Saya bilang Eh Mas Bud Terima dulu ini Masalahnya gini-gini Selesai Terus saya bilang Madya Eh kamu jangan hanya Takalar Masuk itu di Sumbawa Karena Sumbawa itu Sekarang menjadi Apa Apa namanya Pertanian Lumbung Lumbung pangan kita Karena apa Saya pergi disana Itu gak pernah kita lihat Adik-adik sekalian Itu Jagung bisa diproduksi bagus Beras bisa bagus Gula bisa bagus Onion bisa bagus Para wisata luar biasa Kenapa Gunung Tambora Tambora dulu meledak Itu banyak humusnya disana Sekarang Kita dorong itu Tahun ini Ini Pak Rektor Itu 2 juta ton Bisa produksi Jagung dari sana Tapi Ada masalah Tidak ada Pelabuhan laut yang bagus Karena itu Apa namanya Draftnya cuma 8 meter Gak bisa diangkut kapal Kalau pakai mobil Angkanya 1000 rupiah Atau 1100 Per kilogram Jadi sampai di Jawa Jadi mahal Kalau pakai kapal Bisa 250 rupiah Bangun Nah sekarang kita Approach Holistic Menyelesaikan masalah itu Apakah bisa semua Uang pemerintah Tidak bisa Maka begitu Si orang pengusaha datang Lu masuk sana Saya jamin Saya lihat Pokoknya ajukan Sesuai ketentuan ini Nah pendekatan-pendekatan Semacam itu Yang kita lakukan sekarang Dalam kemudahan berusaha Yang selama ini Bertahun-tahun Kita biarkan Ini sekarang jalan Semuanya Next slide Ini Next slide Nah ini juga Indeks daya saing global Kita juga membaik Kita dipuji-puji Saya pergi ke Belanda Saya bicara Nanti saya diundang lagi Tanggal 30 April Bicara di Milken Institute Di Los Angeles Mereka pengen dengar Apa ini resepinya Kemarin Di mana Di Bali Kita World Ocean Summit 46 negara yang hadir Saya bicara di sana Kami ada 7 bilateral Semua membeli Indonesia itu bagus Saya kadang-kadang bilang Sama Pak Ridwan Nih kita dibilangin Bagus-bagus semua Di dalam kita digubukin Saya bilang gitu Faktanya itu Kenapa Dia lihat angka-angka Kita bicara numbers Kita jangan bicara persepsi Nanti saya akan datang kepada Anda Bagaimana sosial media itu juga Membuat kita jadi Sebentar diracunin Dengan misinformasi Yang sebenarnya Sangat tidak baik Ini posisi kita Next slide Kemudian tantangan pemberatan Nah ini yang saya katakan tadi Pemberatan itu Yang menjadi kunci kita Dan itu Sejalan tadi Dengan jumlah Pendidikan Bagus itu Banyakan di Jawa Kalau Anda lihat sekarang Ini tantangan pemberatan Itu ekonomi kita itu 52 persen Lebih itu ada di Jawa 28 ada di Sumatera Sisanya itu terpecah disini Dimana 23 persen Sorry Ini disini Jadi ada ketidakadilan itu Sekarang kita address Misalnya presiden bilang Bagaimana 9,5 juta hektare tanah itu Kita bagi sekarang kepada Apa namanya Plasma Kan tidak adil Ada yang punya 3,5 juta hektare tanah Perusahaan gitu Nah itu land bank Itu dikolateralkan ke bank Ya nek ngonoakeh Aku juga bisa Tanah pemerintah Dia keluateralkan Dia dapat duit Dia mainkan sini Resikonya noris Kita tahu Saya pernah pengusaha Pak Presiden juga Beliau gak bisa Pak Luhut Robah Jadi sekarang kita bikin Gak mau Jadi harus ada keadilan tadi Nah distribusi pertumbuhan industri Juga semua Hampir di Jawa Itu juga tidak bagus Nanti lingkungan juga Sekarang kita coba Sebarkan Misalnya semen Bangun monokwari Kita bangun lagi tadi Semen tambahan di Kupang Sehingga semen nanti Indonesia Timur itu Bisa disupply disana Kemudian kita bangun lagi Disini minyak Dimana namanya ini Disorong dengan dibiak Sehingga tidak perlu Nunggu dari Ambon Jadi distribusi Goods itu tadi Kita bikin secara berimbang Sehingga dengan demikian Harganya itu bisa Tadi Hampir uniform Saya tidak katakan Pasti sama Nah tapi Human Development Index itu sendiri Belum banyak perbaikan Ya kita member 2 tahun Tapi kita lihat Kita monitor World Bank kemarin Si Rodrigo di kantor saya Hampir 2 jam Dia paparin Yang paparin tau gak siapa Orang Indonesia lagi Lulusan dari mana Di TV lagi PhD nya dari Princeton Perempuan Saya bilang Eh gini aja Nanti ke presiden saya laporan Kamu ikut bukan World Bank Saya bisa pinjam Rodrigo deh Saya bilang Lah Pak Rektor Lah orang Indonesia pak Lah saya bilang Dia sampai bingung-bingung Saya ikut Ya kau ikut Saya bawa Nanti kau jelasin Tadi masalah ini Nah itu Oh dia jelibapan Dia bilang Ini kau bisa di Salah jurusan ke Kemana Ke Princeton tuh PhD mu disana Dia bilang Ya Pak Saya pas di interview Menyangkut Saya briefing apa Saya berikan jelaskan Profesor dari Anu Prinsal bilang Kamu saya terima Jadi masih suasaya Rupanya di Amerika Gitu juga ya Enak kali dia Di interview langsung terima Dia nilulus Sekarang kerja di World Bank Saya bilang dia brief-brief saya Bahasa Inggris lagi briefnya dia Wah Kamu orang mana Orang Solo Ah orang Solo pula lagi Nggak jelas dunia ini Jadi seperti itu sekarang Saya bilang gak Kamu minggu depan Yang saya tadi baru bicara Di pesawat dengan Pak Ridwan Dengan Pak Purbaya Eh Minggu depan Siapin itu Saya lapor presiden tadi malam Nanti anda brief-brief presiden Nanti kita ajak Si perempuan itu Siapa sih namanya Lupa lagi saya Itu untuk brief presiden Proses pengambilan putusan itu Begitu Pak Dengarkan juga Hal-hal yang tidak enak-enak itu Kalian pun dalam hidup Jangan mau dengar yang enak saja Kau jabatanmu tinggi Itu anak buahmu itu Cerita pasti Pak Semua bagus Pak Ini Pak Bungkuk-bungkuk lagi dia Gini Pak Gini-gini Makin tinggi pangkatmu Makin gitu dia Makin sur kau gitu Makin di dorong dia lagi Jadi advice saya sama kalian Jangan pernah hanya dengar Saja Anda lihat ke bawah Leadership Go to ground Karena at the end Leadership itu adalah Ketauladana Adalah contoh Lead by example Saya ulangi ya Lead by example Tidak hanya karena omong Tidak hanya karena kekuasaan Saya Kekuasaan saya banyak Tapi Tidak itu poinnya Poinnya dia lihat Oh Menterinya ini Dia tidak nyuri Satu Dia lihat di kantong saya Ini Luhut ini nyuri tidak Yang kedua Dilihat Eh Orang ini ada otaknya enggak Dilihat Oh boleh juga lah Otaknya adalah dikit-dikit Ketiga Dilihat pengalamannya apa Dilihat keluarganya Dia akan lihat holistik Anda deal dengan orang-orang pintar Dia akan lihat Dia akan tahu Siapa kamu Yang terakhir Dia tanya Ini orang konsisten enggak Konsisten enggak Itu penting Jadi saya titip Anda Sebagai mahasiswa Itu pegang Kalau kamu mau jadi pemimpin Nanti ini Seperti maaf ini Saya bukan muji mereka lagi Pak Ridwan Orang-orang lurus Otak Konsisten Enggak bisa dipengaruhi Pak Purbaya Sama Banyak orang hebat Masih di Indonesia ini Tapi belum mendapat kesempatan Yang punya hati untuk berbuat Yang enggak aneh-aneh Itu kita butuh sekarang Untuk perbaiki Indonesia kita ini Kalau mau Indonesia kita ini Lebih bagus ke depan Nah strategi kita Next slide Ini dalam pembangunan itu Sebenarnya sederhana Next slide Ya next slide Ini Jadi pembangunan itu Kita tidak Lagi apa nama Jawa sentris Tapi Indonesia sentris tadi Peningkatan daya saing Dan no Komunitas nilai tambah Tidak mau lagi ekspor Makanya dengan Freeport itu Tadi saya lapor sama Pak Rektor Itu Freeport itu sebenarnya Saya bilang sama Pak Ridwan Eh Ridwan Anda kan jadi ketua Alumni TV Ya pergilah kau dulu ke Manu itu Freeport itu Kau lihat dulu barang itu Apa yang terjadi gitu Pergilah beliau ke Freeport itu Ketemu ke suku itu Dia ketua suku ITB kan Ngomonglah sama orang-orang ITB Di sana Dia pulang Setelah tiga hari Dia bilang Pak Orang ITB lebih 500 orang di sana Katanya Hah 500 Banyak sekali Iya Pak Dan saya tanya mereka Kalian bisa jalankan ini Enggak Dia bilang Lah yang jalanin kita kok sekarang 95% Ya Pak Ridwan Lebih 97% Kami yang run Saran kami kalau ini begini 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 Jadi bisa Makanya saya gagah ngomong disitu Kalau kau tidak mau Ya kami jalankan Saya pikir ITB bisa Masa gak bisa Apa teknologi yang gak bisa dibeli sekarang Pertumbuhan teknologi itu cepat Anda bisa google apa saja Masa kita gak percaya lulusan ITB Ya bubarin aja ITB ini Kalau gak bisa run Tadi Freeport itu Saya bilang Pak Ridwan Lu bubarin aja ITB ini Kalau gak bisa Run itu gitu Saya bilang presiden Presiden Ah Pak Luhut nih Saya bilang Pak Masa kita bangsa Indonesia 50 tahun Kita gak bisa lagi Yang bener aja Dimana kebanggaan kita sebagai bangsa Bapak Ibu sekalian Adik-adik sekalian Kalian jangan challenge loh Nasionalisme kami loh Ya saya diserama teknik itu Gak ada saya gak penugasan Kok pasus itu kemana-mana Semua macam sudah saya alamin Kurang makan saya ngalamin Diterjunkan gak ada Supply saya ngalamin Survival di tim-tim saya ngalamin Mau mati Semua yang ngalamin Tinggal mati aja saya belum ngalamin Ya jangan dulu lah Jadi udahlah Saya udah ngalamin semua itu Semua yang susah-susah saya ngalamin Yang saya Udah saya ngalamin lah Yang saya baru ngomong sama Komandan saya sekarang Besok pagi dia udah check out Saya ngomong sama Danru saya Begini-begini Nanti sejam lagi dia udah check out Gak sempat pamit Sekarang saya jadi gini Anak istrinya dimana Bagaimana Itu satu perasaan-perasaan Moral obligation saya Kepada bangsa ini Ya saya kok jadi gagah gini loh Saya masih bisa sehat gini Anak buah saya Bekas komandan saya Banyak yang udah check out Mereka gak pernah tanya Untuk apa Mereka ini bekerja Mereka hanya tahu Kami mempertahankan Nama derajat dari korps kami Kami mempertahankan NKR Itu aja yang kita pikir Gak tanya kita sukunya Gak tanya agamanya Gak tahu apanya Gak Tahunya kalau dia udah check out Udah dia mati Baru kita tahu agamanya apa Eh Tiba-tiba dia Kristen lah Ah Kristen Mana pula kau Kristen dari Bekasi Jadi cari pendeta Kubur aja lah gitu Mereka Kristennya Anu lagi apa namanya itu Advent Gak pada nyari Advent lagi Kadang lagi orang masih tembakan Yaudah cari aja siapa aja Kubur aja Udah That's fact of life Itu kejadian Nah sekarang di era kalian itu Gak ada lagi gitu Kau gak perlu mengorbankan nyawamu Yang kau mengorbankan hatimu dan Kotakmu Untuk membuat negeri ini lebih bagus Saya titip itu aja lah Sesusah-susah kamu 20 tahun Jamannya Pak Joko Jamannya Pak Rektor ini Masih susah lah Hidup itu masih menderita lah Sekarang sudah oke Menderita-menderita Masih banyak Anu Starbuck Next slide Ya ini kita punya semua Apa yang gak kita punya ini Ini ranking kita coba Ini Ini Cadang masih banyak Kita jangan lagi mau Apa namanya Export yang raw material Kamu di era mu tuh haramkan itu Jangan mau export raw material Next slide Kau bikin ini lah Contoh Nilai tambah Makanya kami ngotot smelter di freeport Harus ada Karena nilai tambahnya itu Gak tau kita Kita gak tau sekarang yang di eksport itu Berapa persen kandungan emasnya Saya takut itu bukan Tembaga Pura Gold Pura Ya emas Pura itu Ya berarti apa Nilai tambah yang dia dapat Luar biasa Ini aja yang sederhana Starbuck ini 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 125 kali Ini apa namanya nih Coklat 12 kali Anda pergi sekarang ke Makassar Makan apa Kings Apa King Queen coklat Queen Itu buatannya Anu Buatan di Ujung Pandang Dengan tadi apa namanya itu Kacangnya itu Itu Nah saya kemarin waktu ketemu dengan Pak Ridwan ini Ketemu dengan Perdana Menteri Jepang Saya pikir-pikir apa sih mau tunjukin nih Pikir-pikir oh Tunjukin peta Indonesia dulu Nah next slide Saya tunjukin peta Indonesia gini Saya bilang dari Merauke Sampai ke Sabang Itu terbangnya Saya bilang Prime Minister Let me show you Map of Indonesia I think Very Not very much People understand Flying time From Makassar Apa namanya nih Merauke Berarti kamu udah dekat-dekat barang itu Bagaimana kamu buat dia langsung Saya bilang Eh barang ini kau jangan main-main Ini South China Sea Nah kalau kau invest disini Berarti kamu udah dekat-dekat barang itu Langsung ngomong dia sama Ngomong apa Jepang gak ngerti saya Terus sama juga Saya bilang Masela Saya bilang Sabang Wah langsung hide-hide Dia langsung dua minggu kemudian kirim timnya Nah itu yang pekerjaan kita Nah selama ini dia kerja Bicara mengenai impact itu Masela Itu kan susah negosiasinya Terus saya bilang Eh nah ini kalau ini Akademi militer yang ngomongin Bukan ITB ini ya Akademi militer Saya soalnya akademi militer Di ITB Jadi ada dua ini Ada ITB ada akademi militer Kadang-kadang bagus mana Itu gak jelas juga Kata Pak Anu dulu Pak siapa Pak Kusmayanto Rektor Pak Kusmayanto ini kecilnya Dengan saya di Caltex kami Ayah kami kerja dengan ayahnya Dia di junior saya sih Dia bilang Bang abang tau gak Sementara yang bikin negara ini baik Dua bang Waktu itu Satu ITB Kedua akademi militer Oh iya Kenapa Dia bilang presidennya Lebih banyak bang katanya Dari TB Dan dari akmil Dari TB siapa Bung Karno Yang kedua Habibi Yang ketiga siapa Saya bilang Manusama 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 itu Pernah menjadi presiden RMS Prof Jadi TB ini Sudah melahirkan juga Presiden RMS Kalau dari akmil Dia bilang Itu Pak Harto Dengan Pak SBY Dua Terus terakhir ini Saya bilang Oh kalian udah kalah Pergi ikut kalian Datang sekarang UGM Jadi UGM jadi presiden UGM pula Begini-gini juga kan Lah dulu Waktu ITB berkuasa ITB semua Itu Rizal Ramli itu bilang Saya bilang Jalan lu kok semua Angkatin ITB Bang ITB patent Wah lupa Jadi itulah hidup Jadi ini saya katakan Sama kalian Perlu Keseimbangan dalam hidup itu Nah Kalau kalian lihat Indonesia Size Indonesia Ini sama dengan Amerika Amerika dari timur ke barat Sama dengan Eropa Sama dengan Brazil Lebih besar dari Brazil Jadi jangan anda pikir Indonesia ini kecil Sekali-sekali lihat Peta-peta itu Kalau Google Renung-renungkan barang Besar barangmu ini Kalau kau sudah terbang Pergi Lama-lama Loh Ini Indonesia ini Bisa berapa negara ini Sebenarnya Kalau kita pecah Dan jangan lupa Kalau pecah itu Semua senang Tambah presiden baru Tambah menteri baru Tidak peduli Soal kebangsaan lagi Nah inilah yang harus Kita hadapi Harus kita Jangan sampai terjadi Nah generasimu Challenge-nya lebih besar Kalau tadi Pemerataan jalan Itu akan bisa kita hindari Nah sekarang Saya mau masuk pada Pemerintahan Joko ini Dua tahun Sebenarnya apa yang Sudah kita lakukan Ini yang kita bikin Percepatan infrastruktur Tiga pilar ini Percepatan Apa namanya Pembangunan manusia Ini yang juga jadi isu Terus kemudian tadi Juga tadi Percepatan Kebijakan Deregulasi ekonomi Ini kita perbaiki Membuat lebih cepat Potong tadi Regulasi-regulasi Yang tidak perlu Ini kita kerjakan Nah topik khusus ini Yang ini Kita lakukan Para wisata Papua Dan seterusnya Ini diplomasi internasional Kita lakukan itu Kita kerjakan Para wisata Kita ada 10 Tourist destination Tahun depan Kita menjadi Host Untuk World Bank IMF Annual Meeting Kebetulan saya jadi Chairnya Jadi ketuanya Gagak juga ada Kedemiliter Biasa juga Jadi ekonomi-ekonomi Kita atur juga Sama tentara ini Jadi jangan main-main Kalian Sama Akmil itu Boleh juga Jadi Ini menjadi penting Menurut saya Karena apa Setelah itu Mereka lihat Para wisata Dia akan lihat Bagaimana Para semartim Bagaimana Kawasan Desa dan kawasan Tertinggal Terdepan Ter Apa lagi itu Lupa Terbelakang Ini 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 kita Jalankan semua Saya melihat Pada adik-adik sekian Ini mungkin Dua tahun lagi Kita baru bisa melihat Buahnya lebih bagus Dalam satu setengah tahun Kedepan ini Ini semua Sekarang sudah mulai jalan Infrastruktur semua mulai jalan Kita mulai lihat Buahnya Kemudian Pertumbuhan ekonomi Meningkat Kemiskinan juga Turun Next slide Ini saya kira Sekarang jalan Tapi kalau kita lihat Indonesia timur itu Pertumbuhan ekonominya Lebih cepat Misalnya seperti Morowali Saya pergi ke sana Dengan Pak Ridwan Perlu ikut ya Ikut ya Tiga kita Pilih sana Itu pertumbuhan ekonominya Anda mau percaya 68,3% Pasal ada pertumbuhan ekonomi 68,3% Di Kawasan itu Provinsinya 15,7% Sesulawesi Ini tadi 6,9% Sulawesi Rata-rata Indonesia timur Sebegini Artinya apa Kita bisa Membangun ekonomi Itu bagus Tapi Kemiskinan itu Tetap kesenjangannya Di timur itu Dengan Barat Masih jauh lebih Jelek Di Indonesia timur sana Kemudian Masalah biaya Transportasi Tidak efisien Kita sedang perbaiki Next slide Ini Ini sekarang Kalau Anda lihat Masalahnya 15,3% Kalau kita banding Jepan itu Cuma 4,9% Rata-rata Nasional kita 14% Sekarang ini Kita perbaik Dan kita bermimpi Kalau bisa Setengahnya Kita bisa potong 7% Dalam 5 tahun Pemerintahan Presiden Jokowi ini Nah kalau itu Kita hemat Nanti Anda google Di google Nanti lihat Itu mengenai McKinsey punya studi Kita ineficiency Kita di pelabuhan itu 721 triliun Anda bayangin Dan itu saya Setuju sekarang Setelah saya lihat Bagaimana mengenai Bongkar muat barang Yang ineficiency nya Bagaimana tadi Mengenai Redundancy Dalam izin Dan sebagainya Next slide Ini kemudian Armada kapal kita Kurang angkut ini Lihat Kecil sekali Ini Armada Domestic Internasional juga begitu Sehingga kita banyak Memberikan kerjaan Pada orang lain Nah sekarang kami benahin ini Dan kita berharap Dalam 2-3 tahun Dari sekarang Kan lebih bagus Investasi Dan proyek-proyek Infrastruktur Seperti Anda lihat Next slide Ini yang Merah ini Dari APBN Tadi saya singgung Pada Pak Rektor Tidak bisa APBN Semua Kita harus ada PPP Karena itu Untuk bisa semua Bisa Kita laksanakan dengan cepat Dan ini sekarang Disenangin orang Dan orang mau investasi Karena Proyek errornya cukup bagus Banyak di daerah-daerah Jawa ini Kalau di Jawa Proyek errornya bisa 13 Bisa 14 Bisa 12% Double digit Keluar Jawa Yang proyek errornya Di bawah 10% Kita kasihkan pada BUMN Produksi minyak kita juga Dan gas menurun Next slide Ini kita lihat Pak Joko Paham betul ini Nurun Tapi ini Belum banyak kita hitung Yang di laut-laut dalam Kita masih optimis Ini Pak Joko Orang geologi Itu bahwa Peluang kita untuk Mendapatkan itu Masih cukup besar Nah itu generasimu Nantianu Yang mulai kerjakan Kami sekarang Sudah mulai Mendeploy Ada 17 Kapal Pak Prof Joko Untuk Mulai men-seismic 2D Di layar-layar yang potensinya ada Gas dan Minyak Dan Seabed mining Seabed mining itu Kita juga belum tahu berapa Belum pernah kita explore Itu luas kita berapa juta hektare 7 juta hektare Eh 7 juta kilometer square Itu belum kita Jaman kamu harus Kau lakukan Kami melakukan Sekarang Masih sebagian Detailnya Kamu harus kerjakan There's a lot of things Have to be done Kalian untuk generasimu Jadi Belajar betul-betul Untuk itu Fokus pada ilmumu Next slide Kemudian ini Pengembangan Minggas di Indonesia Reserve replacement Tadi saya sudah jelaskan sedikit Next slide Ini juga Sekarang masalah Ekonomi dunia Saya ingin dongeng Sama anda sedikit Ini akan terjadi Perubahan-perubahan Dua hal Satu Mengenai teknologi Yang kedua Tadi mengenai Apa Energi Energi dengan self gas Ditemukan di Amerika Harganya itu dengan teknologi Teknologi lagi Combination technology Dan resources tadi Itu membuat harganya menurun Karena costnya menurun Karena dia menurun Harga minyak menjadi repot Sekarang Saudi tidak terlalu menjadi Atau timur tengah Tidak menjadi terlalu penting Buat Amerika lagi Karena apa Dia sekarang malah berpikir Next slide Ini Sorry Dia sudah mulai menurun Importnya dia Ini Amerika Dia menurun import dia Ini hasilnya dia Jadi dia tahun Sekarang Sudah minta di parlemennya Dia di kongres dia Supaya boleh ekspor gas Anda bayangin Risiko dia jadi kurang Makanya saya lihat Amerika kok jadi Inward looking Itu juga mungkin karena Tadi mereka sudah punya Cadangan gas yang Luar biasa besarnya Dan akibatnya ini apa Ya akibatnya Dia akan tidak tergantung Terlalu banyak orang lain lagi Akibatnya apa Dia mau biarin Kalau mau perang Peranglah disitu Ya silahkan aja Anda lihat Syria Saya tanya sama intelijen Turki Kapan nih mau selesai Dibilang gak tau Sampai kapan kita gak tau Itu bunuh-bunuhan tiap hari Akhirnya Turki sendiri Menjadi sasaran Nah sekarang mereka Melakukan sendiri Konsolidasi Saudi Arabia sendiri Sekarang dia punya budget Dipotong Potong berapa tupur Berapa persen Dia punya national budget 20 persen Terus kemudian Gaji mereka dipotong 20-25 persen Kenapa Harga minyak itu Turun betul Nah sekarang Aramco mereka Mereka mau IPO-in IPO-in 2 triliun Yus dolar Ini global Nah kita Teknologi ini harus perhatikan Makanya ITB Menurut saya yang jadi penting Apa? Misalnya solar cell Solar cell dulu 9 cent 12 cent per kilowatt hour Sekarang Kalau dengan bunga murah Itu sudah bisa Sampai 3 cent 4 cent per kilowatt hour ITB harus mencari Dimana itu Apalagi Sekarang Misalnya Arus laut Kemarin kami Pigi di Di Belanda Itu bikin sekarang Menemukan dimana namanya Di kepulauan Apa namanya Dekat NTT sana Itu bisa 300 megawatt Dari arus itu Memang kosnya masih tinggi 15 cent per kilowatt hour Tapi Teknologi itu akan bisa Membuat itu lebih efisien Kita bangun 30 megawatt Generasi kamu bikin Supaya itu bisa 98 cent per kilowatt hour Teknologi lagi Jadi teknologi ini Menurut saya Sangat penting sekali Next slide Ini juga rencana Apa energi nasional Saya kira anda lihat disini Tadi Bagaimana tadi Energi terbarukan Kita ingin Dorong lebih banyak Janji kita 23% Kita baru 97% 8 mungkin 8% Masih banyak roomnya Untuk pengembangan ke depan Next slide Ya ini sekarang Masela Dan juga Wilayah Natuna Di bagian timur Ini gasnya besar Ini yang 4 kali lebih besar Sini Dulu masalah CO2 Di Natuna Sehingga Pak Anu Prof Joko paham betul Sehingga Tidak mau orang High cost Sekarang Teknologi sudah bisa Menyelesaikan CO2 Jadi kosnya sudah turun Cadangan kita disini 4 kali lebih besar Dari masela Nah masela ini Kemarin negosiasinya ketat Itu saya kasih yang negosiasi itu Dari TB Si Si siapa Buyung dengan si Pak Prahoro Acandra yang jadi Leader Yang ngitung Anak muda Si Seto Dari UI Nah Sama Akhirnya ketemu sama ini Sama orang-orang Inpex ini Inpex itu Later on Datang ke saya Dia bilang Pak Luhut Dia bilang ini pertama kali Kami negosiasi dengan Indonesia Yang begitu transferan Yang begitu tidak ada middleman Yang begitu sebetulnya Sangat Sangat friendly Tapi tegas Karena apa Saya bilang Eh samakan asumsinya dulu Asumsi sama Baru kita ngomong Kita run Berapa proyek errornya Proyek errornya dapat 14,1% 10 Saya bilang Kamu cari dimana lagi Proyek error 14,10% Ya kalau kau gak mau Ya gak apa-apa Kita kasih Pertamina Langsung batuk-batuk Anu dia Nangis bombay dia Kita bilang gak mau Saya bilang Lu boleh dengan yang lain Sama kami gak Dia bilang This is the first time ever In the history of impact Kita negotiate Dengan government of Indonesia So transparent seperti ini Selesai Sekarang dia nulis surat You take it or you leave it Jadi kalian jual lain kali gitu Tapi datamu harus lengkap Subung kau berani ngomong gitu Jangan kau belagak-belagakan Datamu gak lempat Seperti tadi free port Tadi pak Anu dulu Ridwan dulu Dia bilang bisa Pak Ridwan Bisa Kita tancap Tancap Paham Tancap Saya senang juga Publik mendukung ITB dukung lah itu ya Karena yang memutusin orang-orang ITB juga Walaupun ada akmil disitunya Jadi jangan kelimpikilah Akmil itu aja Itu tadi ajudan saya Tarunan Nusantara Jaman main lo ya Itu matematiknya 10 juga itu Dari Tarunan Nusantara Jadi orang patent juga Banyak juga Hanya dia pengen lebih tentara gitu Kalau di TBI Lebih civilized Agak civilized gitu Next slide Ini kontribusi sektor industri Saya kira ini perlu Bagaimana kita non-migas 30% kontribusinya kepada PDB kita Next slide Ini kemudian pertumbuhan Apa Ekonomi kita Saya kira cukup bagus Sekarang ini Pangan ini sangat penting Makanya kami buat Tadi Sumbawa itu menjadi sumber pangan kita Next slide Ya ini tadi Pengembangan industri prioritas Ini sekarang jalan Next slide Ini tadi rencana investasi industri Indonesia sudah punya petanya Jadi mappingnya Kalau orang bilang kita ngelola Apa Indonesia ini serampangan Enggak Ya kalau serampangan Termasuk ITB Akmil yang gak benar Kita gak serampangan lah Kita masih punya otak Punya idealisme Punya keinginan Jadi saya ingin nularin ke kalian itu Jadi gak serampangan Ini udah punya semua mappingnya Kau tinggal google aja itu Apakah ini sempurna Ya pasti tidak Kita perbaikin Yes Kalian bisa lebih bagus Yes Tapi kami sudah punya Jadi kalian penting satu ya Kau harus punya dulu planmu Harus punya dulu proposalmu Rencanamu Baru kau bisa bicara Kalau kau hanya diomong-omong doang Masa orang batang akeh itu Kau harus punya rencana Kau diskusikan Kau anukan Kau exercise Dapang ini Sambil jalan nanti kau bisa perbaiki lagi Karena you never know Kemajuan teknologi dan sebagainya Lanjut Next slide Ini tadi ya Nah ini yang sangat penting Saya bicara sama Pak Rektor berkali-kali Kita selalu pada level 7 Prototype-prototype Bangga bikin prototipe Ini Pak Anu ini Pak Robert Prototype-prototype Wah prototype Kapan mass production Saya bilang Presiden Pak Salah gak apa-apa Pak Presiden Tapi kita harus mulai Pak Presiden setuju Enaknya sama Presiden ini Asal masuk akarnya langsung setuju aja dia Proses Proses Betul Asal kami Jadi gimana Udah Pak Udah kita bikin prosesnya begini Anunya begini Untung ruginya begini Segala macam Tancap aja Ada peraturan gak betul Robah peraturan itu Asal untuk tadi kepentingan nasional Itu penting Ini enggak Lah itu kan Peraturan-peraturan yang buat menteri Lah siapa tau Lagi dia ngantuk-ngantuk Dia tekeng itu Emangnya menteri itu hebat semua Ya enggak juga lah Banyak juga yang kebetulan Dia salah pilih Ada juga Ya enggak sekarang Mungkin yang lalu lah ya Ya mungkin jangan kalian superman juga Bisa terjadi Saya pun kadang-kadang Kalau udah capek sekali Asal saya lihat Udah ada parafnya Pak Ridwan Kutekeng aja itu Boleh ada tanda tangan si Ridwan nih Udah Udah Pak Ridwan Udah Tekeng Paham Ya kalau salah Aku ilang tanggung jawab kan Tapi itu Kita perbaiki ke depan Dan sekarang banyak sekali Kami perbaiki Nah kita mau Max production ini Jadi level 8-9 ini Harus terjadi Saya bilang BPT Harus kita mulai Tapi harus fokus BPT ini Mau sinyal maunya semua itu Pak Moderator Pak Lukman Prof Saya bilang jangan dong Luka pilih-pilih dong Mas Ungkul Pilih berapa-berapa gitu Jadi sekarang dia mau fokus Nanti kami janjian Minggu Akhir minggu ini rapat Nanti boleh juga Pak Rektor bisa hadir Pak itu Kalau biar lihat Pak Atau ajak mahasiswa apanya Biar lihat Pak Wah kita mau fokus Siapa tau ada pikiran mereka Yang patent-paten mahasiswanya Dia ajak aja Biar lihat proses pengambilan Keputusan itu Kita lakukan sampai detail Next slide Bagus juga kan Gak bayar Pak Kita undang lihat Benar Pak Ridwan Bagus juga Pak Ridwan Di undang mungkin dari Berapa guru besar Melihat ini Mungkin ada masukan dari Bapak-bapak Saya mau yang konkret-konkret Adik-adik sekalian Terlalu wacana-wacana itu Capek kita Umur saya udah 70 tahun Jadi saya pengen yang cepat-cepat jalan Karena Konsep itu semua udah ada Implementasinya yang sekitar miskin Karena takut-takut Saya bilang kenapa takut Sepanjang tidak memperkaya dirimu Nah kalau menko Menko menteri koordinator Gue kan sakti banget Kalau saya aja gak bisa Buat keputusan Siapa lagi Masa semua mesti ke presiden Ya batuk-batuk Nanti presiden itu Nah iya kan Jangan Saya bilang Ini presiden Gak usah ke presiden Cukup Kita aja Nanti kita laporin beliau Pada akhirnya Kalau sudah bagus Kalau jelek Ya kita tanggung jawab Next slide Ini Ini masih ada ini Potensi besar Untuk obat-obatan kosmetik itu Farmasi disini ada Pak ya Prof Pak Lukman Ini kenapa kita gak bikin Pak Rektor Farmasi ini sekarang Apa namanya Keanekaragaman hayati itu Ya saya pikir harus dilakukan Nah yang terakhir Bagian terakhir ini saya juga Next slide Ini Mengenai plastik debris ini Sampai ini jadi isu Bagaimana ITB berperan Pak Rektor ini Untuk kita sama-sama Kami sudah program Saya senang juga Nanti kalau bisa Pak Rektor Ada timi-timi Nanti juga Dengan BBPT Kami kerja sekarang ini Untuk lihat ini Kalau saran saya Mungkin ada mahasiswa-mahasiswa terpilih Diajak Pak Untuk bisa lihat ini Saya kira Ini pelajaran yang sangat bagus Untuk mereka Bagaimana proses pengambilan Keputusan itu kita lakukan Ini 80% Sampai itu dari darat 20% dari laut Sekarang kapal-kapal itu Kita bikin Supaya ada Garbage fee Jadi dia Masuk pelabuhan Bayar Garbage fee Supaya dia jangan buang Sampahnya itu tadi Di laut lagi Karena sampah itu dimakan oleh ikan Plastik itu saya pernah cerita banyak Itu jadi mikroba Mikroba ya Apa ya Terus itu bisa menjadi Pak Anu Robert nanti saya salah lagi Kasih kuliah Correct me if I'm wrong ya Saya di kuliahin Si Anu ini Si siapa? Si Alex Barus Jadi itu dimakan ikan Bermutasi dalam tubuh Itu bisa menjadi cancer Bisa menjadi Masalah imun Di tubuh Dan sebagainya Dan sebagainya Dan itu bisa kena Di next generation Jadi yang perempuan Terutama kalian ini Kita anak cucu kita Bisa kena Cicit kita bisa kena Jadi harus kita Sama-sama sampai ini Next slide Ya next slide Nah ini Ini bayangkan sampah ini Ini sampah Coba lihat Semua ini Kita harus bersama-sama Sampah ini menjadi musuh Bersama kita Karena gak ada agamanya nih Gak ada sukunya ini Gak ada kaya miskin ini Yang musuh bersama ini Next slide Dan terakhir ini Gempa bumi Kemarin Profesor Surono Mbah itu ITB itu Saya undang ke kantor Saya tanya Ini sejak Tsunami tadi Dijelasin oleh Pak Ridwan Itu 10 kali lebih besar Terjadi gempa-gempa Di dunia ini Di Indonesia ini Sorry Karena penyesuaian itu Dan itu punya dampak Yang harus kita lihat Dan saya pikir ITB perlu melihat ini juga Next slide Next slide Nah sekarang Apa peran ITB Next slide Saya pikir ini penting Aluminium ITB ini Masih bermuara banyak disini Ada disini Dan disini Coba lihat Industri ini Dan kemudian Di Dikit kampung saya Ini saya pikir Perlu Penyebaran ITB ini Di Perbanyak lagi Jadi lulusan ITB Dari 22 ribu orang tadi Menurut saya Dalam bidang-bidang teknologi IT Elektro itu Menurut saya menjadi sangat penting Next slide Nah ini tadi Ini masih membutuhkan Insinyur kita 3 dari 1000 Vietnam 9 dari 1000 Jadi menurut saya Prof Harus ada ITB Membuat ITB-ITB mini Tidak mungkin Mampu semua sini Pak Robert Ya harus dibuat nanti Pak Lukman Ini PR-nya ITB Dengan pemerintah Jadi waktu itu Pak Presiden Bicara sama Pak Rektor Mungkin ITB memberikan Asistensi Pada universitas-universitas Di luar Jawa Untuk bisa maju Misalnya seperti Sekarang Mas Sela Saya bilang sama Mas Sela itu Sama Impact Sela Anam permintaanmu Permintaan saya Nomor 7 Kau harus memperbaiki Universitas Patimura Yang ada di Ambor Studi-studi Yang kaitannya dengan Operasimu Sehingga 20 tahun lagi Orang di Impact itu Di Mas Sela itu Datang dari orang-orang Daerah itu Next slide Ini saya kira Kita bangga Lihat ITB ITB mau 100 tahun Besok di Estantalis Saya selamat Mendahului dulu Pak Rektor Pada semua teman-teman ITB Ini saya pikir Tadi saya bilang Presiden dari Republik ini 3 dari ITB Tapi rupanya Perdana Menteri 1 Pak Next slide Nah yang lebih hebat lagi Yang bikin Indonesia 1 ini Adalah Pak Juanda Dengan deklarasi Juanda tadi Anda pasti tidak tahu juga Itu banyak Waktu kita merdeka Sampai tahun 58 Kita itu masih dipecah oleh Laut-laut Jadi antara laut Antara pulau itu Itu masih International Water Tapi setelah Pak Juanda Itu dibikin jadi satu semua Inilah baru Indonesia Jadi negara ke pulau Itu baru di Unclosed 82 itu tadi Itu tahu Saya pun baru tahu Jujur Waktu saya jadi Menko Maritim Saya tidak tahu itu barang itu Saya pikir Taken for granted saja Indonesia merdeka Lantas Indonesia sudah satu Tidak Itu yang membuat ITB juga Ya proud to be ITB lah Kalian itu Karena sebenarnya Orang-orang pinter juga Dari TV Kemudian terakhir TKA Next slide Ya ini juga Tadi presiden ketiga Pak Habibie Yang mana Saya tidak pernah lupa Pak Habibie Karena waktu saya jadi dubes Pak Dia yang panggil saya Mungkin Hanya beberapa orang Yang dipanggil presiden Jadi dubes Ya salah satu saya Dia bilang Pak Lut Dia jelaskanlah Kenapa saya bakal jadi dubes Saya kan Bintang tiga Saya tanya Pak presiden Apa ini perintah Atau penugasan Kalau perintah Saya laksanakan Pak Kalau tawaran Saya biarlah pensiun Di tentara saja Pak Karena saya memang Mimpinya jadi tentara Profesional Dia gini kan Matanya belatak Pulau Dia lagi Dia lihat Pak Wiranto gini-gini kan Saya pun Saya siap Lihat presiden Wah sikap sempurna lah Lihat presiden Pak Pak Wiranto Gimana Perintah Perintah Matanya sambil terlalu Belalak-belalak gitu Pak Wiranto gini lah Perintah Oh siapa Kalau perintah saya laksanakan Itu OITB yang merintah Akademi Militer Next slide Ya ini Indonesia Menambah tenaga teknis Saya kira penting Ini diperhatikan Yang tadi saya singgung Jumlah insinyur kita Jadi Anda punya lapangan Kerja di depan itu Masih sangat banyak Next slide Ini tadi TK Jadi kalau orang bilang Cina banyak Saya bingung Yang mana Cina itu Emang Cina sudah banyak Indonesia Berapa juta 10 juta emang Barang itu Ya dari sononya Sudah salah Tapi kalau dibilang Ada eksodus Cina kemari Saya bilang Waktu rapim teh ini Kemarin Kok kalian diikut ribut Kau kan panglimah Ya periksa aja Barang itu di tempat Barangnya enggak Lagi yang kami punya Data ya begini Kan data itu Dari kita bisa Search dari Dari imigrasi Itu data Apa iya bisa 100 ribu orang Datang ke Indonesia Melalui pinggir laut kita Ya kalau itu bisa terjadi Bubarin aja nih Sekalian teh ini Sama polri itu Saya bilang Something wrong dengan kita Enggak adalah Bahwa ada yang illegal Yes Tapi kenapa terjadi Berlebihan nanti saya jelaskan Next slide Ini Ini ada satu kawasan Pak Lukman Di Morwali ini Itu dia investasi Hampir 6 miliar dolar Enggak banyak cerita ini Ini Raja Salman datang Kita udah bilang 25 miliar dolar Ceritanya udah kemana-mana Ini mereka udah tanam duit nih 6 miliar dolar Enggak ada cerita Kami datang ke sana Terkaget-kaget sama Pak Ridwan Merih sekali barang nih Ini 30 ribu Yang kerja disini Cinanya 2.500 Saya tanya Kenapa 2.500 Oh enggak 3.000 Tapi sekarang turun Kenapa turun Ya karena kami ini Bangunnya itu Adalah knockdown Jadi supaya jangan lambat Jadi turnkey Ya kami bangun Selesai itu kami pulang Kami train orang Indonesia Sekarang kami bikin politeknik Ya 5 tahun dari sekarang Mungkin kami tinggal beberapa Mungkin 100-200 orang Ya sama aja dengan di Freeport Nah kita ribut Bilangin Nah saya ajak Panglima di sana Panglima di situ Mayor General Siapa namanya itu Ya lupa Eh Kalau lihat tuh barang itu Wah Siap kemandan Ternyata enggak ada Ayo kawan ngomong aja Kalau saya bilang Ini enggak ada baktanya Kalau dia taruh 5 miliar dolar Dia enggak yakin itu selesai target Ya kan bangkur Saya kan pengusaha I have to make sure Bahwa uangku itu spendingnya benar Jadi itu tadi Ya ini Next slide Ini juga Industri Morawali tadi Next slide Nah ini tadi Dominasi kegiatan Kerekayasan ini TKDN Ini ITB lagi Saya minta Kami akan ada Rapat kabinet terbatas Mengenai ini Dan saya mohon ITB ikut Pak Untuk main ini Nanti yang bikin itu Pak Purbaya ketuanya Jadi kalau enggak beres ini ITB lagi yang jelek Jadi arti ITB Incompetence Ini soalnya Maaf ini Pak Purbaya Yang jadi ketuanya Ini Yang ini Ini ratas ini Rapat kabinet terbatas Karena kita mau Kalau barang yang diproduksi Dalam negeri Kita pakai dalam negeri Jangan import Apalagi peluang itu Kita bikin peraturan sekarang Untuk membatasin itu Walaupun masih banyak yang curi-curi Next slide Yang ini juga Nah ini yang saya bilang Media sosial Kita pengguna besar ini 2,5 jam Amper 3 jam sehari Ini Sosial media 26% Prof Berarti itu berapa banyak Tapi banyak berita-berita yang Enggak jelas itu Bahwa kalian cerita yang Positif lah Bahwa pemerintah ini Kritik-kritik aja Enggak ada masalah Tapi konstruktif Jangan kritik-kritik Dengan yang gak jelas Yang jadi membuat Otak kita juga Jadi miring juga Kalau kita kasih berita miring Kan ikut lama-lama miring juga Jadi selalu kau berpikir positif juga Next slide Nah Yang saya bilang ini Mengelola negara ini Tidak serampangan itu Emang enggak Ini kita buat ini Pengelola itu Enggak serampangan itu Kalau serampangan itu Berarti TB juga salah itu Sama akmil itu Ya sama UGM sekarang lah Karena UGM pemimpinnya Jadi berarti Something wrong dengan Our academic system gitu Next slide Ini Proses pengambilan keputusan Seperti ini Kalau yang sudah Kalau enggak Ya begini tadi Ada yang bermasalah Terus sampai kepada dapat Di Kemenko Baru ratas presiden Ini prosesnya ini Tidak segampang Terus ingat tadi Yang saya ngomongkan Cerita Tapi prosesnya itu Akan begini Ke atas Tadi seperti TKDN Kita sekarang Sampai disini nih Kapan nih Pak Pur Minggu depan Ini Ya ini Sudah begini Jadi kita lihat semua nih Urai Lah mereka kan pintar-pintar Lah pengalaman saya kan banyak juga Bapak Ibu sekalian Sebagai penutup Selamat ber Dias Natalis ke 58 Besok 2 Mart Dan Segera Apa namanya 100 tahun ITB 2020 Dan selamat Bertugas dan bekerja Saya berharap ITB ini akan menjadi Pilar daripada Salah satu pilar dari Pembangunan Republik Indonesia Ini Bilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Lohud Sesuai dengan Jadwal yang direncanakan Pak Jadi Tadi juga sudah disampaikan Bahwa jadwal beliau ini Sangat padat Dan Mungkin saya tidak harus Men summary Dari Cerama beliau Cuman Mohon izin Saya Kebetulan dari teknik Kelautan Pak Staf pengajar Jadi yang nempel-nempel Yang ada kelautannya saja Tentang si bad mining Jadi banyak mahasiswa Saya nanya Ini harga minyak turun Habis gimana Oh saya bilang Di laut itu Tidak terbatas Itu yang Yang penting Jadi Kalau dulu dari darat Minyaknya ke laut Dan laut dalam Mining pun akan Seperti itu Optimis saya Tapi dari Presentasi Pak Menteri Kita lihat Dari kombinasi Yang tegas Sebagai Prajurit Dan juga Visi Yang Yang kedepan Sebagai Bisnis Dan yang penting Adalah Nasionalisme beliau Untuk kemajuan Bangsa dan negara ini Baik Untuk sesi Berikutnya Mungkin Kita Seperti biasa Kita akan Bagikan Untuk pertanyaan Dari Audiens Kita Mulai dengan Tiga orang Pernanya Mungkin dari Kanan Ibu itu Dan di tengah Ibu-ibu lagi Di sebelah kiri Ya Ibu atau Miss Kita Stop Untuk tiga Pertanyaan dulu Silahkan Untuk menyebutkan Nama Dan Dari jurusan Atau prodi mana Dan juga Kalau bisa Angkatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Nurtasya Noviana Dari Matematika 2015 Dengan NIM 101 15084 Jadi Pak Yang saya ingin Tanyakan Tadi Dari Slide Bapak Ada Slide Yang Berbicara Bahwa Ketika subsidi Dicabut Ada Alokasi Dana Tertinggi Ke Anggaran Pendidikan Lalu Yang saya Mau tanyakan Anggaran Pendidikan Tersebut Digunakan Untuk Pembangunan Pemerataan Dalam Jenjang Perguruan Tinggi Atau Pemerataan Infrastruktur Untuk Pendidikan Jenjang SD SMP Untuk Di Daerah Timur Sekian Pertanyaan Pertanyaan Dari Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Mungkin Untuk Menghemat Waktu Pertanyaan Berikutnya Dari Pernanya Berikutnya Silahkan Tadi Tadi Ibu Silahkan Yang baju Agak merah Apa itu Warnanya Nama dan Jurusan dan Angkatan Selamat Yang Berhubungan Berhubungan Dengan Kemaritiman Agung 14 Bagaimana Kita Melestarikan Sumber Daya Laut Sumber Daya Samudera Seperti itu Nah Satu Pembangunan Atau proyek Yang menurut saya Menarik Di zamannya Presiden Sekarang Itu adalah Tolaut Nah Pertanyaannya Adalah Apa sih Konsekuensi Terbesar Dari Pembangunan Tolaut Ini Yang saya Baca-baca Itu memang Menghabiskan Anggaran Yang sangat Besar Sekitar 900 Triliun Dan bagaimana Pemerintah Melakukan Strategi Karena saya Lihat Tolaut Ini juga Sangat Baik Untuk Apa namanya Meningkatkan Sektor Ekonomi Dan Yang paling Saya tertarik Juga adalah Bagaimana Agar Pemerintah Pun bisa Menjaga Stabilitas Ekologis Daripada Lingkungan Laut Seperti itu Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Supaya Pasti Pertanyaan Tentang Pertanyaannya Konsekuensi Terbesar Daripada Pembangunan Laut Apakah Itu Dari Sisi Investasi Atau Dampaknya Yang Paling Besar Untuk Pembangunan Indonesia Seperti Apa Konsekuensi Terhadap Anggaran Iya Oke Dan Strateginya Baik Mungkin yang berikutnya Silahkan Perkenalkan Nama saya Frederick Semenjuntak 102 12015 Jurusan Fisika Angkatan 2012 Pertama Horas Saya Mau Nanya Sebagai Kebetulan Saya Baru saja Mengelesaikan Pendidikan Saya Mendapatkan Gelar SSI Saya Mau Pertanya Apa Kira-kira Kontribusi Kontribusi Lulusan ITB Dari Tadi Bapak Menjelaskan Mengenai Teknologi Saya Ingin Menyinggung Masalah Sosial Pak Bagaimana Kontribusi Lulusan ITB Dalam Menanggapi Isu Minoritas Dan Mayoritas Terutama Keberagaman Kita Antara Umat Beragama Di Indonesia Itu Sosial Terima Kasi Baik Pak Luhit Mungkin Kalau Berkenan Kita Berikan Jawaban Untuk Tiga Pertanyaan Tadi Mengenai Anggaran Pendidikan Tadi Ya Tadi Mbak Andung Tanyakan Memang Anggaran Pendidikan Ini Penyerapannya Terus terang Jujur Itu Belum Bisa Bagus Kita Lihat Sekarang 20% Dari Undang APBN Itu Diberikan Pada Pendidikan Nah Tiap Tahun Ini Menurut Ibu Sri Mulyani Penaikan Anggaran Ini Prof Tinggi Sekali Kadang-kadang Tidak Tidak Terserap Oleh Pendidikan Sendiri Nah Oleh Karena Itu Kita Melihat SD SMP SMA Ini Sekarang Ini Perlu Diperbaikin Banyak Sekali Masih Ruangan Ruangan Yang Tidak Bagus Kita Melihat Kenapa Kurikulum Juga Belum Bagus Ini Semua Anggaran Kita Proyeksikan Kepada Sini Sekarang Nah Kemarin Kita Lihat Juga Universitas Nah Terus Terang Universitas Saya Lihat Masih Suka Apakah Mau BLU Atau Bagaimana Akibatnya Itu Masalah Uang Juga Nah Sekarang Seperti Misalnya Kemarin Saya Di UGM Mereka Juga Mengeluhkan Masalah Pendanaan Untuk Research Dana Research Di UGM Itu Saya Tidak 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 Berapa Sekarang 150 Milyar Nah Itu Juga Di UGM Juga Rendah Nah Di UGM Itu Mereka Sekarang Melakukan Research Dan Sudah Mulai Produksi Untuk Stem Cell Misalnya Saya Kaget Juga Mendengar Bahwa UGM Itu Sudah Membuat Memproduksi Stem Cell Dengan Kerja Dengan Kalbe Farma Nah Ini Juga Mungkin Anggaran Itu Juga Akan Nanti Dialokasikan Lebih Banyak Semacam Ini Tadi Saya Singgung Misalnya Kerjasama Nanti ITB Dengan BBPT Ini Juga Merlukan Anggaran Yang Besar Jumlah Anggaran Itu Saya Pikir Terlalu Kecil Untuk Masih Semacam Itu Dengan Seklas ITB Untuk Melakukan Research Mengenai Lingkungan Tadi Sumber Daya Laut Itu Tol Laut Konsekuensi Anggaran Saya Sudah Singgung Tadi Tidak Mungkin APBN Itu Meng-cover Itu Semua Itu Hanya Bisa 30 Sampai 35 Persen Nah Sisanya Itu Ada Yang Kita Sebut PPP Tadi Nah Itu Sekarang Kita Dorong Supaya Jalan Nah Memang Kadang-kadang Di Birokrat Ini Birokrat Itu Masih Seperti Banyak Yang Masih Seperti Dulu Pekerjanya Jadi Mempersulit Atau Tanpa Sengaja Mempersulit Nah Sekarang Kita Coba Potong Coba Membuat Lebih Sederhana Misalnya Ijin-ijin Di Apa Pembuatan Kapal Seperti BKI BKI Dengan Diperhubungan Itu Dua Entiti Untuk Mendapatkan Ijin BKI Untuk Mendapatkan Ijin Mengenai Lascence Pembuatan Kapal Sekarang Kita Potong Semuanya BKI Yang Diperhubungan Kasihkan Kewenangan Itu Disini Dan Tadi Pertanyaan Si Apa Mengenai Apa Mengenai Majoritas Minoritas Saya itu Tidak terlalu Percaya Ya Ada Naik Turun Yang Saya Percaya Sebenarnya Knowledge Hati Dan Kalau Kau Kerja Bagus Dan Kau Bisa Berkarya Tetap Kau Dipakai Ya Tetap Kau Dipakai Dimana Saja Ya Pasti Ada Itu Tidak Juga Pasti Ada Diskriminasi Begitu Apalah Yang Disebut Itu Tapi Saya Tetap Percaya Kalau Kau Bisa Menjaga Cucutmu Kau Bisa Dirasakan Kebutuhan Orang Merasakan Kebutuhan Kau Ada Ya Kau Pasti Survive Ya Saya Sebagai Saya Merasa Saya Satu Contoh Yang Jelas Saya Sebagai Kepala Staf Presiden Saya Kristen Protestan Tidak Ada Urusan Semua Saya Kemana Mana Teman Saya NUNU Di Mana Mana Muhammad Dia Teman Saya Semua Juga Ya Mereka Malah Lebih Nyaman Minta Tolong Ke Saya Dibilang Karena Kawannya Tidak Ngerti Mengenai NUNU Kita Bohong Dikit Tidak Apalah Saya Tergantung Pada Kamu Kedua Mereka Tanya Si Luhut Bisa Punya Otak Bisa Cari Solusi Sederhana Itu Jadi Kita Tidak Perlu Terlalu Mengedepankan Itu Tapi Kau Harus Memang Harus Di Atas Rata Kalau Kau Sama Dengan Yang Lain Lengkap Lengkap Pelengkap Penderita Banyak Lebih Bagus Ngapain Aku Mesti Pakai Kau Jauh Jauh Datang Dari Batak Sana Tapi Kalau Ada Something Yang Dilihat Di Kamu Lebih Dia Kan Pakai Kamu Itulah Rule Of Thumb Jadi Tidak Perlu Kalau Di TV Ada Merasa Ya Memang Harus Diakui Ya Loh Lempar Batu Disini Pasti Kena Orang Sunda Orang 68% Penerimanya Orang Jawa Barat Lempar Batu Pasti Kena Orang Islam 90% Orang Islam Kok Indonesia Itu Fakta Fact of Life Tidak Bisa Diungkir Tinggal Sekarang Yang Memilih Itu Juga Kadang Kadang Kalau Ada Masih Ternyata Bagus Bahkan Kenapa Kita Pakai Yang Biasa Biasa Di Perusahaan Tidak Peduli Dia Itu Malah Kalau Private Return Yang Saya Dapat Untuk Saya Dapat Return Yang Bagus Saya Harus Cari Orang Yang Bagus I Don't Care Who You Are Saya Ada Cerita Tadi Sedikit Pendugasan Operasi Saya Saya Tidak Saya Tahu Kalau Dia Meninggal Oh Kebaktian Rumah Kristen Dia Kalau Batak Kira-kira Bisalah 80-90% Kristen Tapi Kalau Yang Nama-nama Lain Jadi Kami Itu Yang Kami Tumbuhkan Kan Membuat Pulpen Ini Tidak Pake Agama Tidak Pake Suku Lu Jengking Di Gereja Jadi Pulpen Kamu Gitu 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 Knowledge Skill Kita Carilah Orang Yang Bisa Membuat Ini Kebetulan Namanya Supandi Supandi Pasti Islam Tau-tau Kristen Pula Atau Panjaitan Pastilah Dia Kristen Tau-tau Islam Pula Dia Jadi Kita Tidak Usah Terlalu Permasalahan Itu Ada Orang Mengeksa Segret Itu Jadi Isu Tapi Kalau Saya Pribadi Saya Selalu Berpikir Positif If You Can Deliver Something Better Than Somebody Jadi Orang Kan Pake Kamu Kalau Kau Tahu Berbicara Dengan Baik Kalau Kau Kasar Kasar Ngomong Saya Nak Perut Mu Aja Orang Gak Surah Juga Apa Engkau Knowledge Biasa Biasa Ngomong Saya Nak Perut Mu Aja Gua Tersungging Lagi Yang lain Aja Yaitu 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 Nasihat Nasihat Saya Pada Kalian Jadi Paling Tidak Saya Buktinya Saya Survive Hari Ini Saya Dipakai Malah Saya Bila Nggak Mau Lagi Saya 2019 Saya Bila Thank you Cukup Capek Tadi Pak Pak Joko Bila Pak Lut Saya Sudah 72 Tahun Jadi You Have To Understand Who You Are Kau Harus Tahu Siapa Kamu Itu Penting Jadi Jangan Ambisi Kita Melebihi Juga Kepatutan Itu Yang Membunuh Kamu Lagi Apa Saja Bukan Soal Agama Apa Saja Terima Kasih kelihatannya masih ada waktu jadi kita buka lagi tiga pertanyaan berikutnya dari yang baju hijau yang pertama, kemudian Bapak yang di belakang Pak Rektor dari sebelah mungkin tiga dulu ya silahkan nama jurusan dan angkatan Assalamualaikum Wr. Wb mengenalkan nama saya Randy Kurniawan Trianggara dari program studi teknik lingkungan 15315003 pertanyaan saya adalah tadi yang saya tangkap fokus pembangunan energi di Indonesia itu lebih ke arah minyak terutama tadi di blok Masjala dan Natuna apakah di Indonesia sendiri ada usaha dalam menaikkan pertumbuhan renewable energy itu sendiri karena sekarang di dunia itu fokus perkembangannya sekarang sudah renewable energy dan ada di negara-negara lain itu yang sudah menerapkan 100% renewable energy seperti halnya Swedia terima kasih Pak apakah ada usaha Indonesia itu sendiri dalam menaikkan pertumbuhan renewable energy Pak yang berikutnya ya Bismillahirrahmanirrahim perkenalkan nama saya Hoiro Arpan dari Teknik Kimia percayaan saya Pak saya ingin menanyakan terkait komentar dan optimisme Bapak terkait sekarang kan Alhamdulillah Indonesia mendapatkan begitu banyak tanggapan untuk investasi dari asing terhadap Indonesia seperti itu jadi bagaimana pendapat Bapak komentar Bapak dan optimisme Bapak terkait banyaknya investasi ini tentu kemerataan perekonomian Indonesia itu sendiri kemudian menanggapi begitu banyak isu yang mengatakan bahwa saya anti-sini saya anti dan anti-anti bagaimana peran Bapak mungkin atau perwakilan sebagai pemerintah menanggapi untuk melindungi bahwa ketakutan-ketakutan yang dirasakan oleh masyarakat terkait begitu banyaknya investasi itu bahwa suatu ketika akan diambil alih oleh mereka gitu ya untuk bisa diridam gitu seperti itu ya terima kasih baik mohon maaf ini karena waktunya yang menesap mungkin tadi yang saya sudah tunjuk kalau ada pertanyaan oh silahkan silahkan sudah silahkan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan pak nama saya Ardi Rasiwardana dari teknik pertambangan angkatan 2013 assalamualaikum teman-teman pagi semuanya ya sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu pak saya adalah presiden keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang baru terpilih tadi mungkin sedikit pembahasan ya pak mengenai menyangkut sedikit tentang Freeport dan permasalahan ya mungkin saya akan mengacu di awal terkait terhadap permasalahan tersebut nah jadi berkaitan dengan kajian dari teman-teman mahasiswa keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung seminggu terakhir pak dan ditambah lagi beberapa kajian-kajian kami setahun kebelakang mengenai hukum dan regulasi yang berada di teknik yang ada di pertambangan dan melihat juga bahwa akhir-akhir ini perseteruan antara pemerintah dan perusahaan tambang tembaga di bumi Cendrawasi Freeport Indonesia kami disini keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung ingin sekali pak sebenarnya menegakkan cita-cita pendiri bangsa yang diamatkan amanatkan dalam UUD 1945 dan memperjuangkan bangsa Indonesia menuju kedaulatannya dan serta kemakmurannya nah untuk itu pak sebenarnya jika tadi bapak bertanya semoga saja sebenarnya Civitas Akademika Institut Teknologi Bandung memberikan dukungan kepada bapak atau umumnya kepada pemerintah untuk mendukung pemerintah kami sebagai KMITB juga memiliki sikap hal terhadap kasus ini pak sebenarnya dan kami ingin menyatakan bahwa KMITB menyatakan satu terkait kasus ini satu memperingatkan PT Freeport Indonesia bahwa penggunaan isu pemutusan hubungan kerja PHK dalam menaikkan posisi tawar merupakan cara tidak etis serta menuntut pemerintah dan PT Freeport Indonesia untuk menempuh cara-cara yang lebih etis dengan tetap menjung tinggi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di NKRI yang kedua kami juga menyatakan bahwa kami menginginkan dan menuntut pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap nasib karyawan PT FI dengan tetap memenuhi hak mereka sebagai warga negara Indonesia yang pantas mendapatkan penghidupan yang layak sebagai manusia dan tadi saya menjawab pertanyaan Bapak jika Sivitas Akademika apakah dalam kasus ini akan mendukung pemerintah atau tidak atas nama kedaulatan selama pemerintah masih berada di di atas kedaulatan rakyat Indonesia kami Pak seraku KMITB akan mendorong pemerintah secara terbuka secara terbuka sekali lagi saya kemukakan melalui gagasan-gagasan yang berasal dari fasilitas mimbar-mimbar akademik yang kami miliki agar tetap konsisten menjalankan amanat UUD dengan cara tegas merapkan IUPK dan memastikan dijalankannya klausul-klausul peraturan perundangan oleh perusahaan termasuk terkait pembangunan pabrik pemurnian kami mendoakan Pak semoga perjuangan kita bersama bangsa Indonesia bisa mendapatkan hasilnya untuk mendapatkan semata-mata kedaulatan demi kemakmuran rakyat Indonesia untuk Tuhan bangsa dan alma mater Bandung 26 Februari 2017 atas nama keluarga mahasiswa ITB Ardi Rasyuwardana demikian Pak semuanya hidup mahasiswa terima kasih Pak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya jangan dipengen mahasiswa lagi tadi pertama mengenai lingkungan teknik lingkungan tadi adik ini tadi mengenai masjid renewable energy itu ya kita memang kita kewajiban kita kan 23% kita pengen menggunakan itu lebih banyak sekarang kita promote tadi lebih banyak lagi penggunaan geotermal makanya sekarang harga geotermal itu kita naikkan sampai 12 cent supaya proyek karirnya itu bisa double digit itu kita lakukan kemudian juga penggunaan tadi misalnya walaupun kecil dari arus laut itu yang di alor entity itu itu bisa 300 megawatt tapi kita gunakan coba sekarang 30 megawatt ya Pak Ridwan ya 30 megawatt kita ikutkan BPPT untuk melakukan karena kecepatan arus sana 3,8 meter per second jadi Anda bayangin kecepatan dan itu bisa potensi sampai 3 ribu dan begitu juga penggunaan solar cell solar cell itu memang di middle east itu lebih murah kenapa? karena radiasinya 30% lebih bagus dari sini dan kemudian sana suku bunganya lebih rendah kemudian pajaknya lebih rendah jadi mereka sekarang bisa 2 sampai 3 cent per kilowatt hour kita masih berkisar antara 8-9 cent per kilowatt hour tapi kita ingin juga melihat teknologi itu sekarang jangan 1 megawatt itu masih membutuhkan 1,2 hektare tanah untuk membuat lempengannya kita mau mungkin itu bisa dipersempit lagi dengan teknologi yang lebih baik lagi jadi ini memang nanti saya singgung tadi sama Pak Rektor juga sekarang kami kebalik dari Berkeley dari Stanford 2 bulan lalu mereka melakukan studi sudah dengan mobil listrik jadi renewal lagi jadi kalau nanti penggunaan mobil listrik ini masuk di masker 3 tahun lagi itu akan terjadi perubahan global lagi apa itu fosil energi pasti kurang nah itu akibatnya apa harganya kurang untuk tadi bicara lingkungan tadi menjawab pertanyaan Anda jadi ITB saran saya juga jangan kita jadi hanya market daripada teknologi yang maju masa otak-otak dari di ITB yang pintar-pintar ini gak bisa melahirkan sesuatu yang bagus karena kemarin saya dapat satu anak dari MIT perempuan itu orang Indonesia street 4 eh street 5 MIT itu rupanya 5 bukan 4 itu bisa dia mau bicara teknik lingkungan dia juga mau kerja di tempat kami dia PhD program jadi saya pikir seperti Anda jadi saya senang juga kesempatan ini Pak Rektor ada anak ITB perempuan si Haryati yang dapat street 4 dia punya GPA di ITB ini di ITB ini kan dapat kepala 3 ke atas itu bengek banget di ITB ini karena sadis juga kasih angka itu rendah-rendah tapi ya bermutu kemudian investasi asing diambil alih kita gak akan ada begitu kita akan menghormati peraturan perundang-undang dan itu juga penting sebab kalau kredibilitas negara itu tidak ada ya kita gak akan ada nah kalian juga saya titip once you say something you promise something you deliver itu penting saya kenapa orang banyak katanya suka sama saya karena saya promise dan saya harus deliver nah sebelum saya janji saya cek betul bisa gak dilakukan tapi once Anda sudah janji Anda tidak bisa deliver kamu nanti dianggap orang apa ya dia menteri apa dia manusia apa dia jenderal apa dia pemerintah apa dia begitu akhirnya larinya jadi ini menangkut kredibilitas menangkut saya sangat penting tadi saya senang dengan ketua apa KMITB ya KMITB tadi mengenai report saya jelaskan sekali lagi kan nanti tahun 2021 mereka itu akan 50 tahun di Indonesia dan sebenarnya tahun 2009 undang-undang Minerba sudah ada harusnya mereka sudah bangun smelter smelter ini kalau dibangun itu punya dampak yang luas sekali nilai tambah buat kita pajak lapangan kerja dan value daripada barang itu akan kita lihat lagi jadi kami tidak mau mundur dari situ tapi tentu kita tidak mau berklaim kita ingin bisnis to bisnis selesainnya dan saya sudah singgung tadi insya Allah kita akan bisa selesaikan dengan baik karena semua spiritnya untuk kebaikan tapi kalian percayalah Presiden kemarin saya sore lapor sama beliau beliau bilang sudah Pak Luhut kalau tadi termnya seperti itu silakan teruskan saja jadi Presiden ini pun kita syukur ada Presiden yang bersahaja ini saya suka joke sama Presiden ini karena kalau bajunya beliau kan sederhana sekali baju saya kan lumayan bagus ya saya tidak boleh bohong sepatunya sepatunya itu cibaduyut terus-terus cibaduyut sepatu saya veragamo jadi lama-lama saya malu juga jadi saya bilang Presiden satu ketika Pak Presiden mohon maaf Pak saya ini sepatunya veragamo terus Pak saya bilang karena saya sudah 30 tahun pakai sepatu bud jadi segala-sekali veragamo saya lihat pakai cibaduyut juga saya enggak enak ketawa dia atau ketiga juga saya pakai jazz ini saya lihat jazznya Presiden ini satu kilo harganya berapa karena jazz yang sederhana sekali betul-betul sederhana dan enggak berubah dari 10 tahun yang lalu saya kenal jadi biarkan enggak berubah saya kan punya komandan banyak selama saya tentara dari mulai banyak macam-macam komandan saya kelakuannya ini komandan yang bersahaja ya ini nah ini yang saya lihat saya suka bekerja dengan beliau dan saya berharap Presiden ini bisa terus mengontribusikan dengan contoh-contoh yang diberikan ini jadi kalau soal sembayang enggak pernah cerita-cerita dia sholat kalau dia dulu rumah saya Pak mau sholat dia terus ke belakang dulu dia terus minta sajadah di pengawal saya dia ambil wudhu dia terus sudah selesai gabung lagi orang pada bingung dia kemarin dia cerita sama saya Pak Luhut saya ini gimana sih ya kemarin keberapa kali mau sholat di apa namanya itu di ambot saya disuruh pakai mikrofon lagi ya sudah karena orang ngetes bisa enggak dia ini kan kerjaan saya dari kecil orang di pihak di Aceh juga Pak Farul jenderal Farul teman saya orang Aceh dia bilang eh nanti kalau beduk ini bisa enggak saya cerita Presiden saya kerja dulu di Anu yang mukul beduk juga jadi dia mukul beduk wah si Anu ya gubernur bilang wah ternyata Pak Presiden pasti apa mantep banget gitu jadi itulah hidup itu jadi saya lihat Presiden ini enak dikritik ya tentu kritiknya juga enggak bilang eh kau jangan enggak gitu Pak ini mohon begini-gini didengarin besok kami datang akan memberikan pandangan lain pada beliau jadi saya pikir kita beruntung ada Presiden seperti ini ada memberikan sebagai pemimpin dengan contoh tidak hanya dengan Anu saja gaya-gaya saja jadi seperti di Australia ya sederhana udah kerja lagi sekarang udah siap-siap ditanya eh jangan sampai nanti Raja Faisal datang makanya saya ini sebenarnya mau jadi sampai jam 12 tapi karena Raja Faisal mau datang mau nyambut terpaksa lagi kita balik-balik kan cepat gitu jadi saya minta maaf karena saya lebih cepat dari waktu harus balik sekali lagi saya terima kasih buat Anda sekalian dan mudah-mudahan kalian jadi pemimpin negara yang lebih bagus di satu ketika walaupun saya udah check out kalian masih tetap hebat ya sekali lagi bilahi topik oleh Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak tadi dari KM sudah bisa disuarakan juga terima kasih lagi Pak diberi kesahabatan waktu kemudian menyingkat waktu mereka mungkin ada kuliah lain Pak jadi sebagian sudah keluar kami kembalikan kepada pembacaan terima kasih Sebelum pertukaran cindera mata Bapak Luhut ingin memberikan hadiah kepada Hera Yati sebagai penerima beasiswa bidik misi berprestasi kepada Hera Yati kami mohon ke depan selanjutnya adalah pertukaran cindera mata antara Institut Teknologi Bandung dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia kepada Profesor Kadersa Suryadi kami persilahkan untuk memulainya baiklah dengan demikian telah selesai acara kuliah umum pada hari ini terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini selamat siang terima kasih atas perhatian hadirin